iya oke temen-temen balik lagi sama bang wizzy dan iya kali ini bang wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih oke akhirnya akhirnya temen-temen ya shangliau bisa kalian claim dan ini gratis ya untuk kalian so untuk persyaratannya sendiri ini cukup mudah banget hanya mengumpulkan 6000 popularity saja ya gue kira tuh bakalan susah ternyata segampang ini untuk mendapatkan shangliaunya jadi langsung aja kita claim ya nah ini dia guys sangat ciamik dan keren banget ini untuk si shangliau btw ini merupakan salah satu karakter yang cukup oke lah ya terutama untuk bagian elektro ya guys ya oke shangling yau nanti kita build ya guys ya untuk si shangliaunya ini nah bagaimana cara memainkannya dan apakah sulit atau mudah disini bang wizzy akan jelasin yuk simak video ini baik-baik oke guys shangliau ini ada yang namanya bar bawah ya ini forte ya kalau misalkan kalian gak tau nah bar yang di atas hp ini ketika dalam mode biasa itu disebelah kiri temen-temen tapi ketika dalam mode ultimate atau resonance liberation itu sebelah kanan ya jadi ada 5 ya 5 bar nah ketika bar nya ini penuh kalian gunakan e ya kalau di keyboard atau skill plus tab atau klik kiri di mouse seperti itu temen-temen ya nah kalau misalkan dalam ultimate atau resonance liberation kalian gunakan e ketika bar nya ini penuh temen-temen oke disini bang wizzy akan jelasin ya so untuk awal-awal kalian kumpulin dulu bar nya Kalau misalkan basic-basic terasa lama Kalian boleh nge-skill kok Boleh nge-skill Ketika sudah penuh Skillnya ini akan berubah Ya Kamu bisa lihat disini E-nya akan berubah Kamu tinggal pencet E sekali Terus tap sekali Ya Nah nanti seperti itu guys Jangan lupa di-tap Oke Kalau di-mose Klik kiri ya Kita kumpulin lagi Kita basic-basic nge-skill Kalau udah penuh Kita skill lagi Terus tap Nah kayak gitu teman-teman Oke Lakukan hal yang sama Ketika ada musuh Kita kumpulin bar-nya Ya kan Terus kita skill Kita tap Nah kayak gitu Nah disini kan ultimate-nya Sudah terpenuhi Atau sudah pull nih Sebelum kita menggunakan ultimate Kita gunakan echo-nya dulu Nah kebetulan untuk trial-nya sendiri Disini echo-nya thundering mapis Yang dimana dikhususkan untuk Meningkatkan resonance liberation Oke Kita gunakan dulu Echo-nya Sampai mentok Ya emang agak lama sih Tandering mapis Setelah digunakan echo-nya Baru kita pakai Ultimate-nya atau RL-nya Nah ini mirip Kalkaro ya guys Untuk ultimate-nya Nah disini ada bar penuh nih guys ya Kita kumpulin bar-nya Nah itu dia Kalau udah penuh seperti itu Kita boleh nge-skill Terus tap Nah seperti ini Skill dan tap Bar-nya akan terkumpul dengan cepat Setelah terkumpul dengan penuh Baru kita nge-skill lagi Nah kayak gini guys Kayak yang buat domain gitu ya Kita boleh nge-skill lagi Terus kita tap Nah itu cepat Untuk ngumpulinnya Dan kita Kalau udah pull Mencet E lagi Seperti itu ya Kita ultimate lagi Sedar Wah kita skill sekali Terus tap Oh musuhnya sudah mati Ya ini agak susah sih Ngetest-nya Karena musuhnya cepat banget Matinya So intinya kalian Kalau mau cepat Ngumpulin ini ya Bar-nya Kalian boleh nge-skill dulu sekali Dan nge-tap Seperti itu guys ya Nanti akan seperti itu Akan nge-slash si Xiang Liao-nya Nanti bar-nya juga cepat terkumpul Ya Seperti itu Baru nanti kalian nge-skill lagi Selesai Seperti itu aja guys Mainnya gampang banget Dan simple sekali Nah nanti kalau dalam mode biasa Kalian boleh nge-skill Untuk menghumpulkan Bar atasnya Ketika sudah bar atasnya Sudah penuh Baru kalian skill lagi Dan tap Nanti dia akan nge-slash Kalau udah kalian masuk RL Kalian udah bisa Yang namanya Skill dan tap Tapa harus Bar-nya itu full Nah kalau udah bar full itu Di dalam mode RL Itu bakalan ada Damage yang sangat besar guys ya Nah itulah kelebihannya Dari si Xiang Liao Jadi dia itu main di RL Teman-teman Atau ultimate-nya Makanya disini Digunakan yang namanya Thundering Mepis Dan full electro Nah Bang Kalau untuk Forte Berarti dia mainnya dimana Tentu Di RL Priority RL dulu ya Resonance Liberation Baru kalian ngenaikin Forte-nya Baru kalian naikin Resonance skill-nya Seperti itu teman-teman Dan tentu saja Untuk Xiang Liao ini Energinya gak boleh Sedikit teman-teman Karena kita ngandelin energi Jadi energinya harus tercukupi ya Untuk energy regen-nya Dan kita tahu untuk cost-nya itu Membutuhkan 125 Teman-teman Ya setidaknya jangan kosong-kosong Banget lah untuk Start energinya ya Nah kalau untuk Signature-nya sendiri Xiang Liao ini udah parah ya Udah Substatic Standar ya Ini energi regen Ini lumayan banget Untuk senjatanya Xiang Liao Jadi nanti kalau bisa Kalian kupulin Atau kalian cicil nih Untuk dapetin senjata ini ya Abyssurge So guys Gimana menurut kalian Mengenai si Xiang Liao ini Apakah kalian sudah cukup puas Dengan performance-nya Btw ini adalah Karakter gratisan loh Dan tentu saja Kayaknya Kalkaro Ya sudah tidak Dimainkan lagi ya Dan kita bakalan main Di Xiang Liao So itu aja Untuk penjelasan Bang Wizzy Buat kalian Selamat beraktifitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye